Intro Halo sahabat-sahabat, selamat datang ke Toto Project YouTube channel lagi sama Reysha. Hari spesial ini kita lagi kedatangan salah satu tamu yaitu brand ambasadernya Oto Project yaitu Om Pitra Ery. Nah, di sebelah sini sudah ada BRT-nya Oto Project. Yang pastinya berarti Om Pitra itu lagi bawa Honda BRT juga. Itu kebetulan milik papanya dan lagi pemasangan aksesoris-aksesoris dari Oto Project. Langsung aja kita lihat ada pemasangan aksesoris apa aja. Let's go! Intro Intro Nah, ini mobil saya tadi lagi terbongkar dan juga kita lagi pemasangan beberapa aksesoris pilihannya. Langsung aja yuk. Pasti kalian kepo nih, kebetulan mobilnya ini dipakainya sama orang tuanya Cavitra Ery. Terus, jadi beberapa aksesoris itu yang dipasang pastinya cocok banget buat keseharian papanya Cavitra Ery. Langsung aja yuk kita kepoin. Ini dari belakang dulu nih, kita udah buka bagasinya dan udah kelihatan trunk tray. Ini adalah karpet karet yang dipakai di bagian belakang bagasi sahabat-sahabat. Jadi kalau misalnya menaruh barang-barang yang penuh cairan ataupun sepatu yang cukup kotor, Ini gak bakal ngerusak ataupun ngotorin karpet bawaan si mobilnya gitu. Dan juga trunk tray ini bener-bener gampang banget dibersihinnya. Bahannya sahabat-sahabat bisa dilihat ya. Ini banyak karet, jadi kalau misalnya ketumpahan sesuatu itu gak gelap aja. Dan juga dia ini ada tepiannya seperti ini sahabat-sahabat juga misalnya ada genangan-genangan air itu gak langsung tumpah ke bagian bawahnya. Dan di bawah sini Cavitra Ery juga memasang. Taraaa! Ini best salernya Oto Project untuk mobil all new BRV yaitu trunk organizer. Jadi kalau misalnya bawa barang-barang yang banyak di bagasi bisa dimasukkan ke dalam sini sahabat-sahabat. Dan kita juga punya beberapa kompartemen. Tuh! Ada satu, dua, tiga, empat. Jadi kalau misalnya mau naruh-naruh barang itu gampang banget. Dan juga kalau mau nyari barang juga gak kerepotan. Karena biasanya kalau misalnya ada seat trunk organizer ini barang-barang bisa berseretan. Tapi kalau misalnya udah ada organizer ini lebih rapi. Jadi kalau misalnya taruh barang lebih gampang dan juga mudah. Nah di bagian bagasi udah kita lihat langsung aja. Nah di bawah ini nih lagi ada mudguard yang udah kita pasangin. Ini bener-bener penting banget. Apalagi kalau misalnya cuaca lagi hujan ataupun Cavite itu sering ngelewatin jalan-jalan yang penuh cairan. Ataupun becek-becek dan juga kerikir-kerikir gitu ya. Jadinya itu kotoran-kotoran gak langsung nempel ke bodi mobil. Tapi langsung nyipet ke mudguard kita ini. Mudguard kita ini juga bentuknya elastis banget. Jadi gak bakal cepet pecah ataupun repak. Jadi kuat banget loh. Mantap. Mantap. Nah lanjut lagi. Tadi belakang udah, bawa udah. Ini juga udah kita pasangin karpet. Taraaa. Nih ya sahabat-sahabat karpet udah kita pasangin. Dan kebetulan Cavite memilihnya itu yang tanpa coil mat. Karena katanya sih papanya agak ada sedikit gak suka gitu ya. Ada yang bulu-bulu. Tapi kita juga menyediakan yang tanpa coil mat. Jadi kalian bisa pilih nih mau yang pakai coil mat atau tidak. Nah kemudian Cavite lagi pasangnya yang gak pakai coil mat. Dan juga motifnya itu yang soliter. Terus di bagian kegang pintu sudah ada panel inner handle. Dan yang dipilih itu adalah yang warna piano black. Dan juga gak ketinggalan ada panel armrestnya juga. Terus-terus di tengah situ ada USB fast charging yang lighter. Wah dan gak tanggung-tanggung ya. Cavite itu memilih langsung dua. Yang bagian tengah dan juga bagian belakang. Karena kalian juga tau kan kalau misal di RV. Di bagian sampingnya ini ada slot untuk lighter. Langsung aja kita pasangin USB fast lighternya yang punya auto project. Dan itu juga ada slot untuk chargingnya. Yaitu yang tipe C dan juga tipe A. Jadi kalau misalnya mau ngecas itu langsung aja gak perlu beli-beli adapter lagi. Bagian tengah udah. Terus langsung aja yuk kita move ke depan. Nih. Udah kelihatan dipasang door visor juga. Ini talang air juga berguna banget. Kalau misalnya mau membuka kaca sampai 3 cm doang itu. Ditinggal juga aman karena gak bakal bisa kecongkel-congkel. Ini udah bagian depan kita langsung ngeliat ya. Ada apa aja nih. Bagian depan sudah ada panel inner handle nya juga. Ini satu set sama yang belakang. Sama panel armrest nya. Ini juga aman banget gak bakal ngeganjel-ganjel. Nih ya. Dan gak ketinggalan pas kita itu juga memilih memasang auto window system. Jadi bisa mengoperasikan, menutup, ataupun menurunkan. Dan juga membuka kaca jendela secara otomatis lewat remote doang. Ya keren banget ya. Dan ini ada USB fast charging. Tuh sahabat Toto. Jadi slot yang untuk di sebelah sekir ini kita pakai USB fast charging. Dan yang dipilih itu adalah yang slot tipe C dan juga yang tipe A juga. Nah terus di bagian tengah ini udah ada panel center fan AC juga. Jadi kebetulan Om Fitra itu memilih warnanya senada semua untuk panel-panel dari panel armrest. Panel inner handle. Kemudian panel center fan AC itu warna piano black semua. Yang pastinya patahnya Om Fitra pasti suka banget. Karena jadi lebih elegan dalamnya juga pasti lebih apa ya. Lebih mewah gitu ya. Oke. Dari dalam sudah. Keluar tadi juga udah ada kalang air. Habis itu udah ada mudguard. Dan juga apa lagi ya. Ini udah semua sih. Itu dia beberapa aksesoris pilihan dari Kak Fitra Eri. Nah itu dia sahabat Toto. Beberapa aksesoris yang udah dipasangin di mobil. Di artinya Om Fitra Eri. Dan katanya sih ini untuk patahnya Om Fitra Eri. Nah mungkin sahabat Toto juga penasaran nih gimana ya. Reaksinya kapitannya setelah dipasangin aksesoris pasoris untuk mobil all new BRC. Langsung aja cek di YouTube channelnya Om Fitra Eri. Nah segitu aja video kali ini. Semoga video ini juga membantu ide modifikasi all new BRC kalian ke depannya. Dan juga jangan lupa di follow social media kita di at otoproject di tiktok dan juga instagram. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya otoproject. Segitu aja video kali ini ya. See you next video. Otoproject bikin mobil auto keren. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax